Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Emrudi Hayatami. Hari ini kita akan belajar mengenai contoh kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Artinya, kita akan mempelajari kedudukan garis terhadap garis dulu ya. Baru nanti bidang. Nah, untuk kedudukan garis terhadap garis berarti ada dua garis nih. Misalkan, ada garis G dan ada garis H. Kedudukannya seperti apa nih? Garis G dan garis H. Nah, garis G dan garis H mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, garis G dan garis H terletak sebidang. Kemudian, garis G dan garis H tidak terletak sebidang. Oke, jadi kemungkinan pertama terletak sebidang. Kemungkinan kedua, tidak terletak sebidang. Nah, kalau terletak sebidang, gimana? Kalau terletak sebidang, maka akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, garis G dan garis H berimpit. Contoh, misalkan ini ada bidang alfa, kemudian ada garis G. Kan sebidang nih, berarti masih di bidang alfa. Nah, garis H berimpit. Nah, ini contoh garis H berimpit. Jadi, garis G-nya di sini, garis H-nya juga di sini. Nah, ini adalah yang disebut dengan garis berimpit. Jelas ya? Kemudian yang kedua, bisa juga garis G dan garis H berpotongan. Contoh, ini bidang alfa. Kemudian ini ada garis G, dan ini ada garis H. Nah, ini maka garis G dan garis H itu berpotongan. Pada satu bidang ya. Kemudian yang ketiga, garis G dan garis H sejajar. Oh, ini pada bidang alfa. Ini garis G-nya. Kemudian ini garis H-nya. Nah, lihat. Ini kondisi pada saat garis G dan garis H sejajar. Sekalipun garis G diperpanjang sampai manapun, ya, termasuk garis H diperpanjang sampai manapun, mereka tidak akan pernah berpotongan. Jadi, yang pertama berimpit, kedua berpotongan, ketiga sejajar. Itu kalau terletak sebidang. Nah, kalau terletak tidak sebidang, maka garis G dan garis H bersilangan. Contoh, ini ada alfa. Kemudian ini garis H terletak pada bidang. Kemudian garis G dari atas, misalkan. Nah, ini yang disebut dengan bersilangan. Kalau kita perpanjang ke bawah, gitu ya. Ini yang disebut dengan bersilangan. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan lihat contoh. Satu, diketahui kubus PQRS TUPW tentukan garis-garis rusuk atau diagonal bidang pada kubus tersebut yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Contoh, Sejajar dengan garis PQRS TUPW. Berpotongan dengan garis PQRS TUPW. Bersilangan dengan garis PQRS TUPW. Sejajar dengan garis PW. Berpotongan dengan garis PW. Bersilangan dengan garis PW. Oke, perhatikan. Karena ini kubus PQRS TUPW, maka kita buat dulu kubusnya ya. Kan sudah tahu tuh cara buat kubus ya. Nah, kita buat garis. Kemudian kesini, kemudian kesini, kotak ya. Kemudian kita buat belakangnya. Iya, kemudian kita garis, 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 garis. Kita masukkan titiknya ya. Ini PQRS. Berarti sini PQRS, gitu ya. T-U-P-W. Oke. Sejajar dengan garis PQ. Kita lihat dulu garis PQ mana. Berarti yang ini kan. Nah, ini dia garis PQ. Nah, teman-teman lihat di sini. Kita ganti warnanya, garis PQ. Yang sejajar dengan garis PQ. Ingat, sejajar itu tadi terletak sebidang ya. Kita lihat dulu bidangnya. PQ ada di bidang apa? PQ terletak di bidang salah satunya PQRS. Ya kan? Terletak pada bidang PQRS. Maka yang sejajar yang mana? Maka teman-teman pokusnya yang ini. Yang bidang PQRS. Yang sejajar berarti yang mana? Yang SR. Ya kan? Sehingga sejajar dengan rusuk SR. Ini disebut rusuk ya. Boleh dibilang rusuk, boleh dibilang garis. Garis SR atau rusuk SR. Sama aja ya. Selanjutnya. Ini kan udah ya. Nggak ada lagi yang sejajar. Kemudian, garis PQ ada di bidang mana lagi? Kan di sini termasuk diagonal bidang ya. Lihat. PQ, coba dari PQ, kemudian kita garis ke QV, kemudian dari P ke W, dari W ke V. Ya. Nah, ini juga akan terbentuk sebuah bidang kan? Bidang PQ, PW. Ya. Maka, yang sejajar dengan PQ adalah garis PW. Jelas? Begitu. Kemudian. Kita tulis dulu di sini. PW berarti ya. Selanjutnya. Teman-teman perhatikan lagi. PQ, kemudian Q, kemudian UT, kemudian TP. Perhatikan. Berarti ini bidang PQ, U, PQ, UT berarti ya. Atau PQ, TU. Penulisan nggak masalah. Yang penting teman-teman paham. PQ, UT. Nah. Untuk bidang yang ini, berarti garis PQ akan sejajar dengan garis UT. Kita tulis di sini. Garis UT. Jelas ya? Sehingga, apa, garis PQ itu akan sejajar dengan garis SR, akan sejajar dengan garis PW, akan sejajar dengan garis UT. Jelas ya? Itu untuk sejajar. Kemudian berpotongan dengan garis PQ. Ingat, berpotongan sejajar itu terletak pada satu bidang. Maka, kita bahas lagi tadi. Pertama, bidang PQ, RS. Kan tadi ada tiga bidang ya yang kita bahas. Berarti pada saat kita berbicara tentang berpotongan pun, ada tiga bidang yang kita bahas nih. Nah. PQ, RS. Perhatikan. Tadi kan RS udah jelas. Atau SR. Udah jelas ini sebagai garis yang sejajar. Nah, lihat aja teman-teman nih yang hitam. Ini Q, R dengan PS berarti dia berpotongan. Oke. Jadi nih, Q, R. Untuk lebih jelas, misalkan saya perpanjang nih, PQ. Saya perpanjang. Kemudian, Q, R juga diperpanjang. Nah, maka, garis PQ dengan garis Q, R itu akan berpotongan di titik Q di sini. Jelas ya? Sehingga, yang pertama yang akan berpotongan dengan garis PQ adalah Q, R. Kemudian, teman-teman lihat yang ini, PS. Ya, ini juga kalau kita perpanjang. Ya. Nah. Dia akan berpotongan di titik P. Sehingga garis PQ akan berpotongan dengan garis PS. Jelas nggak? Kemudian, kalau misalkan saya kasih nih, garis yang sudah diperpanjang nih, saya kasih nama, misalkan ini garis G. Oke. Tadi kan kita PQ, PQ dari sini sampai sini kan. Kemudian, ada garis lagi, garis G, misalkan ini. Garis yang merah. Gimana kedudukan garis G dengan garis PQ? Nah, garis G dengan garis PQ ini yang disebut dengan berimpit. Gitu. Jadi, garis PQ dengan garis G itu berimpit. Jelas ya? Jadi, jelas dalam satu bidang nih, akan ada tiga kemungkinan. Bisa jadi berimpit, bisa jadi berpotongan, bisa jadi sejajar. Oke. Nah, ini untuk bidang yang pertama. Ini sebetulnya kalau berpotongan termasuk, apa namanya, diagonal bidang. Nah, ini yang disebut dengan diagonal bidang ya. Tadi kan rusuk atau diagonal bidang. Nah, ini diagonal bidang PQRS, yaitu PR. Itu diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya, ini akan berpotongan juga. Gitu. Ya. Jadi, PR itu akan berpotongan dengan garis PQ. Kemudian juga ini. QS juga sama. Akan berpotongan. Lalu, selanjutnya kita lanjut ke bidang selanjutnya tadi. Kan bidang selanjutnya PQPW. Ini juga berarti yang berpotongan yang ini. QVPW. Gitu ya. Jadi, kita tulis nih. QP, kemudian PW. Ini kenapa dibedain warnanya? Maksudnya, yang warna hitam itu rusuk ya. Yang warna hijau itu diagonal bidang. Nah, lihat diagonal. Kan gitu. Ini diagonal bidang QRUV. Tapi ya. Tapi kalau kita berbicara PQPW, ini bukan diagonal bidangnya. Oke, selanjutnya PW. Lihat. Ya. Garis PW. Nah, ini juga kan pasti ada diagonal bidang. Berarti QW. Kita tulis ya. Kemudian, PP. Ya. Gitu. Jelas ya. Dia akan berpotongan juga dengan garis PQ. Selanjutnya. PQUT. Yang akan berpotongan berarti UQ. Q. Sama aja ya. Teman-teman, jangan kebingungan antara UQ dengan Q. Sama aja. Kemudian. Ini TP. Ya. PT. Kemudian, diagonal bidangnya. Ya. PU. Ya. Kemudian, QT. Nah, itu adalah garis-garis yang akan berpotongan dengan garis PQ. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya bersilangan dengan garis PQ. Nah, kalau bersilangan gimana? Kalau bersilangan, sebetulnya sih kalau lihat di sini kan udah enak ya. Karena udah saya bedain warnanya. Yang merah berarti yang sejajar. Yang biru berarti yang berpotongan. Nah, berarti yang hitam ini adalah garis yang bersilangan. Ingat, kalau bersilangan kan tidak sebidang. Tadi kita udah bahas, ini bidang yang pertama kan. Berarti yang tidak sebidang dengan ini, itu akan berpotongan. Contoh, garis RV. Lihat ini, garis RV. Ini kalaupun diperpanjang sampai kapanpun nih, ini diperpanjang ke atas, diperpanjang ke bawah, tidak akan berpotongan. Dengan garis PQ. Ya enggak? Karena dia tidak sebidang. Tapi kalau digeser nih, misalkan digeser, maka dia akan berpotongan. Jika digeser ya. Sehingga, yang bersilangan contohnya adalah RV. Kemudian ini juga, SW. Nah, termasuk diagonal bidang yang ada di bangun RSPW. RSWP. Ya, nih lihat, ESP misalkan. Dia juga akan berpotongan dengan garis PQ. Kemudian ini juga, RW juga akan berpotongan dengan garis PQ. Gitu ya. Selanjutnya juga, yang ini. Lihat. Selanjutnya kalau kita buat nih, dari RU, RU juga, ini akan berpotongan dengan garis PQ. Eh, maaf, bersilangan. Kalau digeser, baru akan berpotongan. Ya. Jadi akan bersilangan tuh. RU. Kemudian ini juga ST. Akan bersilangan juga. Ya. Jelas ya. Gitu. Kemudian, perhatikan bidang ini. Nah, ini kan bidang PQT. Ini bidang TUPW. Oke, berarti UP, ini, kan tidak terletak sebidang. UP itu akan bersilangan. termasuk TW akan bersilangan. Termasuk diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya ini. TUPW ya. Nah, UW berarti akan bersilangan dengan garis PQ. kemudian TUP juga akan bersilangan dengan garis PQ. Jelas ya? Oke, sebagai contoh selanjutnya yang ini. Garis PW. Contoh lain, misalnya garis PW. Ini garis PW. Teman-teman perhatikan garis PW. Oke, garis PW akan sejajar dengan? Oke, garis QV. Paham ya? Nah, QP. Karena dia sebidang. Ada lagi enggak? Yang sejajar? Cek. Enggak ada ya? Kemudian, kalau berpotongan dengan PW. Berpotongan dengan PW. Ini saya tuliskan. Berarti, PQ, ya, kemudian, PW, ya enggak? Kemudian, PP, ya, termasuk QW, QW. Berarti dari sini, QW, ya. Gitu. Itu akan berpotongan dengan garis ini, PW. Kemudian, PP. Ini. Akan berpotongan juga dengan garis PW. Dari sini, di sini berpotongannya, ya. Kemudian, TS, ya. Lihat. PS akan berpotongan. Kemudian, SW akan berpotongan di sini. Ya. TW juga akan berpotongan. Termasuk, PT juga akan berpotongan. Nih. Ya. PT akan berpotongan di sini. SW akan berpotongan di sini. Termasuk tadi, TW akan berpotongan. Ya. Di sini. Jelas ya. Mana lagi yang akan berpotongan? Coba teman-teman perhatikan. Di sini, ST. ST juga akan berpotongan. Atau TS ya. Sama saja ya. ST atau TS sama saja. Kemudian, teman-teman coba perhatikan. Dari sini, PU. Lihat. PU. PU juga akan berpotongan. Ya. Kemudian, UW juga akan berpotongan. Ya. Nah, lihat. PUW. Terbentuk sebuah bidang, kan? Ya. Kan ingat tadi, kalau berpotongan itu pasti sebidang. Yaudah bidangnya ini. PUW. Ya. Selanjutnya. RW juga sama. RW. Ya. Lihat RW. Kemudian PR. Juga. Gitu. Ya. Kalau kita, apa sih namanya ini? Hubungkan. Teman-teman fokus nih. PRW. Ya. Nah. Maka, ini juga akan membentuk sebuah bidang. Gitu. Karena berpotongan kan pasti terletak pada satu bidang. Nah, memang tinggal teman-teman harus pinter-pinter membayangkan. Ya. Membayangkan gambar ini. Gitu. Kemudian, yang bersilangan. Ingat, kalau yang bersilangan berarti yang tidak sebidang. Ya. Contohnya, sini UT. Lihat. UT. Ya. UT tidak terletak sebidang. Kemudian, key T juga sama. Tidak terletak sebidang. Ya. Gitu. Tapi kalau digeser, akan berpotongan dengan garis PW. Gitu ya. Kemudian, key U. Key U juga. Ini akan bersilangan. Oke. Jelas ya. Selanjutnya, yang akan bersilangan, berarti key R. melihat, perhatikan key R. Nah, ini. Key R akan bersilangan dengan PW. Ini kalau di apa sih namanya? Kalau digeser, dia akan berpotongan. Kalau digeser ya. Kemudian, RV. Lihat, teman-teman, RV. Ya, ini udah jelas. RV. Tuh. Dia bersilangan. Kemudian, UV. Ya. Dia bersilangan juga. Kemudian, RU. juga bersilangan. Atau UR. Sama aja. Kemudian, RS. Juga akan bersilangan. Ya. Kemudian, SP juga akan bersilangan. Termasuk ini. TV. Akan bersilangan dengan PW. Paham ya? Nah, coba ulang-ulang sama teman-teman. Terus di-faust dulu juga boleh. Kemudian, perhatikan. Ya. Apa sih perbedaannya yang tadi tuh? Berimpit, berpotongan, dan sejajar. Gitu ya. Baik. Ini untuk kedudukan garis terhadap garis. Selesai. Kita lanjut ke kedudukan garis terhadap bidang. Berarti. Selesai. Terima kasih.